Sudara, gempa yang mengguncang Bangli juga memicu terjadinya longsor. Longsor disebabkan karena adanya retakan yang diakibatkan oleh gempa. Terlihat dalam video amatir yang direkam oleh warga, longsor menerjang permukiman warga. Menurut data BPBD, ada 10 bangunan rumah warga yang terkena terjangan longsor. Terima kasih telah menonton. Terunyan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Lima bangunan rumah warga rusak parah akibat tertimpa material longsoran Gunung Abang setinggi puluhan meter. Material longsor juga menimbul 4 orang warga. Maksud kami 2 orang warga hingga meninggal dunia. Sehingga jalur evakuasinya kita melalui danau. Kemudian 4 korban ini sudah dibawa ke puskesmas terdekat. Dari 4 korban ini, 2 mengalami luka lecet, luka ringan. Kemudian yang 2 orang, informasi dari teman-teman di puskesmas sudah dinyatakan meninggal. Dan saat ini atas keputusan keluarga, sementara dititip di rumah sakit umum daerah Bangli. Sementara itu, sebanyak 7 orang korban gempa dilarikan ke rumah sakit umum Bangli, Bali. Seluruhnya di evakuasi dengan menggunakan speedboat karena banyaknya kawasan yang terisolasi karena gempa. Dua di antaranya dinyatakan meninggal dunia. Tiga menjalani rawat inap dan 4 korban lain rawat jalan dengan cedera ringan pada bagian kepala. Jam 12.20 kita sudah menangani 9 pasien dari 3 daerah. Ada 2 pasien yang meninggal. Satu adalah anak-anak, laki-laki 9 tahun. Dan yang kedua adalah perempuan 25 tahun. Dan sisanya adalah pasien rawat inap, ada 3 orang. Dan sisanya sudah kita rawat jalankan. Sementara itu, seorang anak balita di Kabupaten Karangasem, Bali meninggal dunia akibat tertimpa bangunan rumah yang roboh, akibat gempa bumi. Selain itu, 13 warga yang mengalami loka berat dirawat di rumah sakit Karangasem. Gempa magnitudo 4,8 paling parah terjadi di Banjar, Dinas Jati Tuhu, Desa Ban, Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem, yang menyebabkan sekitar 90 persen rumah warga rusak parah. Untuk korban pada saat ini, akibat dampak daripada gempa pukul 4.18 WIB, diketahui bahwasannya korban satu meninggal dunia, dan tujuh luka-luka. Untuk tujuh luka-luka, sudah kita koordinasi dengan puskesmas, dan sudah kita lakukan penanganan. Adapun untuk yang satu meninggal dunia juga sudah ditangani dan sudah di pihak warga. Ya, betul sekali. Ini banyak kerusakan ini yang di kubu ini memang berada di agak sedikit lereng-lereng. Gempa berkekuatan magnitudo 4,8 yang mengguncang Bali dini hari tadi, BMKG menilai gempa serupa pernah terjadi 4 tahun lalu di lokasi yang sama. BMKG menyebut pada tahun 2017 pernah terjadi gempa di titik yang sama seperti dini hari tadi. Imbauan kepada masyarakat yang memiliki rumah yang sudah tidak layak huni akibat gempa, agar tidak kembali menempati rumahnya. Jadi gempa yang guncangannya sangat kuat dengan magnitudo 4,9 yang juga menimbulkan kerusakan. Jadi gempa bumi yang terjadi tadi pagi itu sebenarnya berada di zona gempa yang pernah terjadi pada tahun 2017 lalu. Dan hal ini menjadi menarik karena terjadi perulangan kejadian gempa ini. Dan harapan kita kepada masyarakat di daerah rendang dan sekitarnya, bagi mereka yang rumahnya sudah rusak, sudah memiring, atau rusak sebagian, diimbau untuk tidak menempati rumah tersebut. Kita akan pantau langsung di salah satu lokasi paling terdampak gempa di Karangasem, Bali. Ada jurnalis KompasTV, Ananda Bagus. Selamat petang, Bagus. Seperti apa sejauh ini penanggulangan bencana gempa di sana? Ya baik, selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Memang dampak dari gempa bermaktidudo 4,8 yang mengujang Bali pada satu dini hari tadi mengakibatkan 90 persen rumah warga yang ada di kawasan Jati Tuhu ini rusak para. Artinya dari gempa itu sendiri juga mengakibatkan warga sempat panik dan keluar rumah dan juga memakan korban jiwa, di mana salah satu balita itu tewas akibat tertimpa reruntuhan bangunan saat gempa mengguncang wilayah tersebut. Dan saat ini memang pihak BBBD provinsi ataupun pihak BBBD dari Kabupaten Karangasem ini memasang tenda yang berada di sekitaran rumah warga. Artinya tenda ini bukan merupakan posko pengusian terpusat melainkan di mana relokasi sementara bagi warga yang rumahnya rusak akibat gempa itu untuk tidur sementara di tenda yang didirikan oleh BBBD ataupun di sekitaran rumah mereka. Hal ini untuk mengantisipasi jika terjadi gempa susulan masyarakat dilarang untuk tidur di dalam rumah sehingga menghindari untuk terjadinya korban jiwa yang mungkin akan terjadi jika terdapat gempa susulan. Artinya saat ini dari pihak BBBD juga tengah melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Karangasem terkait penanganan bagaimana pasta gempa 4,8 yang melanda kawasan Karangasem dan Bangli. Sementara sejauh ini memang belasan korban di kawasan Karangasem ini telah menjalani rawat inap dan juga ada yang beberapa yang sudah dipulangkan. Selain itu memang di kawasan Bangli sendiri ada 9 korban yang dimana masuk kami, dimana 2 meninggal dunia dan juga 7 mengalami luka berat maupun luka ringan. Dan sejauh ini penanganan telah dilakukan oleh pihak puskesmas dan juga rumah sakit yang ada di kawasan Kabupaten Karangasem dan juga Kabupaten Bangli Ibrahim. Baik, bagus. Di sisi lain Bali saat ini sedang berusaha bangkit melalui wisatanya. Apakah gempa ini turut mengganggu proses tersebut? Bagus. Ya Ibrahim, memang kawasan Bangli utamanya di kawasan Kabupaten Karangasem di tempat saya melaporkan ini memiliki beberapa tempat wisata. Salah satunya yakni kawasan Penataran Agung Pura Besakih yang ada di kawasan Kabupaten Karangasem. Dimana kami tadi juga sempat mewawancari pemangku yang ada di kawasan Pura tersebut memang saat terjadinya gempa yang terjadi pada pukul 4.18 pagi tadi tidak ada aktivitas sama sekali yang ada di kawasan Pura Agung Besakih. Artinya tidak ada kerusakan maupun tidak ada korban jiwa saat gempa melanda di kawasan tersebut. Namun sejauh ini memang saat kami meninjau tadi bagaimana kawasan Pura Agung Besakih ini sudah berangsur normal. Artinya aktivitas persembayangan dan juga aktivitas wisatawan yang berkunjung ke kawasan Pura Agung tersebut sudah berlangsung normal, Ibrahim. Baik, terima kasih. Anda bagus untuk laporan Anda langsung dari Karangasem, Bali.